Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau UAS Mata Pelajaran Bahasa Indonesia ya Kelas 11 SMA atau EMA Semesta 1 Tahun 2022 Beserta kunci jawabannya Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal PAS, UAS, Mata Pelajaran lainnya Kamu bisa cek di bagian deskripsi atau di bagian playlist Oke, dan mari kita mulai latihan soal PAS, UAS, Bahasa Indonesia Kata terakhir merupakan konjungsi A. Kesimpulan B. Syarat C. Tujuan D. Pilihan Dan E. Temporal Maka jawaban yang benar adalah E. Temporal Kata terakhir merupakan konjungsi temporal E jawabannya Kata atau merupakan konjungsi A. Kesimpulan B. Syarat C. Tujuan D. Pilihan Dan E. Temporal Maka jawaban yang benar adalah D. Pilihan Jawabannya Ini kata atau merupakan konjungsi Pilihan D jawabannya Oke, ini ada sebuah teks espanasi ya Yang berkaitan atau untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5 Nah, mari kita baca 1. Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut Sangat wajar jika bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah 2. Gelombang tsunami ini merambat dengan kecepatan yang tak terbayangkan 3. Gelombang tersebut bisa mencapai 500 sampai 1000 km per jam di daratan 4. Pada saat mencapai bibir pantai Kecepatannya berkurang menjadi 50 sampai 30 km Oke, kita lagi menempat Pada saat mencapai bibir pantai Kecepatannya berkurang menjadi 50 sampai 30 km 5. Meskipun berkurang pesat Kecepatan tersebut sudah bisa menyebabkan kerusakan yang parah Ya Coba dibaca ini baik-baik Ya, di-stop dulu videonya dibaca baik-baik sebelum kita masuk pada soal nomor 3 sampai 5 Oke Kalimat yang merupakan pendapat dinyatakan pada nomor A A 4 dan 5 B 1 dan 5 C 1 dan 2 D 2 dan 3 E 3 dan 4 Maka jawaban yang benar adalah C 1 dan 2 jawabannya ya Ini kalimat yang merupakan pendapat atau opini dinyatakan pada nomor 1 dan 2 Kita lihat Ini Ya, ops Ini ya Ini kalimat satunya Dengan tenaga yang besar dalam gelombang tersebut Sangat wajar jika bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah 2 Gelombang tsunami ini merambat dengan kecepatan yang tak terbayangkan Jadi, kalimat 1 dan 2 ini adalah merupakan kalimat opini atau kalimat pendapat Kita lanjut soal nomor 3 ya Eh, nomor 4 ya Oke Kalimat pada teks eksplanasi tersebut yang mempunyai unsur kausalitas atau sebuah akibat adalah nomor A 4 B 5 C 1 D 2 Dan E 3 Jawaban yang benar adalah B ya Yaitu 5 jawabannya Oke, kalimat pada teks eksplanasi tersebut yang mempunyai unsur kausalitas atau sebuah akibat adalah Nomor 5 Oke, kita lihat Oke, yang ini ya Meskipun berkurang pesat, kecepatan tersebut sudah bisa menyebabkan Ya, menyebabkan ini kan sebab-akibat ya Menyebabkan kerusakan yang parah Di nomor 5 jawabannya ya Oke ya Ini ya Nomor 5 B Kita lanjut Kalimat teks eksplanasi tersebut yang mempunyai konjungsi syarat adalah nomor A 4 B 5 C 3 D 2 Dan E 1 Maka jawaban yang benar adalah C yaitu 1 jawabannya Di kalimat teks eksplanasi tersebut yang mempunyai konjungsi syarat adalah nomor 1 C jawabannya Oke, yang nomor 1 ini ya Nah Dengan tenaga yang sebesar Oke Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut Sangat wajar jika bangunan di daratan bisa disesapu dengan mudah Ini adalah konjungsi syarat ya Nomor 1 Oke, kita lanjut pada soal nomor 6 ya Jadi nomor 5 ini adalah Kesatu terdia C Oke, cermati kutipan berikut Bahan Rimpang kencur sebesar ibu jari Lalu garam secukupnya Cara membuat Kencur diparut Tambahkan secangkir air hangat Lalu peras dan disaring Cara menggunakan kencur yang telah disaring Biarkan mengendap Beri garam secukupnya Kemudian diminum Nah, kata yang menunjukkan urutan kegiatan adalah A. Biar mengendap B. Sebesar ibu jari C. Kemudian D. Tambahkan Dan E. Secangkir air Maka jawaban yang benar adalah D ya Tambahkan Di kata yang menunjukkan urutan kegiatan adalah Tambahkan ya D jawabannya Perhatikan kutipan berikut Makanan alami lele terdiri dari pelangton Berbagi udang kecil Siput Cacing Gentik nyamuk Bahkan sisa sayur mayur Jika lele dibudidayakan di kolom Sisa-sisa masakan di dapur Dedak halus Dapat ditambahkan sebagai makanan tambahan Oleh karena itu Lele disebut pula sebagai Omnifor Atau pemakan segalanya Konjungsi antar kalimat dalam kutipan tersebut adalah A. Terdiri dari B. Oleh karena itu C. Maka D. Bahkan Dan E. Sebagai Maka jawaban yang benar adalah B. Oleh karena itu ya Jawabannya Konjungsi antar kalimat dalam kutipan tersebut adalah Oleh karena itu B. Jawabannya Berikut yang tidak termasuk Ungkapan terima kasih adalah A. Ungkapan syukur kepada Tuhan Dan ucapan terima kasih kepada juri atau tamu undangan B. Saya panjatkan syukur saya D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan E. Dengan adanya benda ini saya ucapkan terima kasih Maka jawaban yang benar adalah D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh D. Jawabannya Cerama bertujuan untuk memberikan A. Keburukan B. Kejahatan C. Nasihat baik D. Kebencian Dan E. Kemurkaan Maka jawaban yang benar adalah C. Nasihat baik Bahasa yang digunakan dalam teks cerama adalah A. Bahasa gaul B. Bahasa tidak baku C. Efektif D. Ambigu Dan E. Rancu Maka jawaban yang benar adalah C. Efektif Bahasa yang digunakan dalam teks cerama adalah Efektif C. Jawabannya Bacalah penggalan cerpen berikut Waktu holil anak haji Zainuri Sunat Aku masih anak kecil Di kotaku belum ada listrik Apalagi radio dan bioskop Hiburan satu-satunya bagi anak-anak kecil Di waktu sore hari Ialah menonton orang memasang Lampu Petromax Yang dikerek di setiap Perempatan jalan Dan memburu Gangsir atau laron Bila mana musimnya tiba Unsur ekstrinsik Yang ingin ditonjolkan Dan penggalan cerpen tersebut Adalah terbelakang A. Sejarah penciptaan B. Agama pengarang C. Sosial masyarakat D. Budaya masyarakat Dan E. Sosial budaya Maka jawaban yang benar adalah C. Sosial masyarakat Salah satu jenis karya sasra Yang memaparkan kisah Atau cerita mengenai manusia Beserta seluk-beluknya Lewat tulisan pendek dan singkat disebut A. Deskripsi B. Prosedur C. Cerita pendek E. Eksposisi Dan E. Eksplanasi Jawaban yang benar adalah C. Cerita pendek Jawabannya Bacalah teks berikut Hari ini aku bangun pagi terlambat Kulihat jam telah menunjukkan pukul 7 Tanpa pikir panjang Aku langsung berganti pakaian Dan langsung menuju sekolahku Di perjalanan sekolah Aku memacu kendaraanku Dengan sangat kencang Namun tiba-tiba dari arah berlawanan Ada seorang penjalan kaki yang melintas Tanpa sempat menghindar lagi Aku pun menumbuk dirinya Menumbuk dirinya ya Nah Alur dalam penggalan teks tersebut adalah Alur A. Tidak urut B. Flashback C. Maju D. Mundur Dan E. Campuran Maka jawaban yang benar adalah C. Maju Alur dalam penggalan teks tersebut adalah Alur maju C jawabannya Berikut ini yang tidak termasuk ciri cerpen adalah A. Menggambarkan semua kisah pada tokonya B. Tidak ada permasalahan dalam cerita C. Jalan ceritanya pendek D. Memiliki jumlah 10.000 kata Dan E. Berasal dari kehidupan sehari-hari Maka jawaban yang benar adalah B. Tidak ada permasalahan dalam cerita Berikut ini yang tidak termasuk ciri cerpen adalah Tidak ada permasalahan dalam cerita B jawabannya Ringkasan atau inti dalam cerita pendek yang akan dikembangkan Menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa Atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita disebut A. Evaluasi B. Koda C. Abstrak D. Orientasi E. Komplikasi Jawaban yang benar adalah C. Abstrak Jawabannya Isi dalam penutup penyampaian cerama berupa A. Kesimpulan dan ungkapan penutup B. Ucapan terima kasih C. Salam pemuka D. Pengenalan topik, tema, dan judul E. Materi pokok yang dibahas Maka jawaban yang benar adalah A. Kesimpulan dan ungkapan penutup Isi dalam penutup penyampaian cerama berupa Kesimpulan dan ungkapan penutup A. Jawabannya Kalimat salam penutup yang tepat adalah A. Demikian saya awali Mohon maaf B. Terima kasih C. Demikian saya akhiri Kurang lebihnya mohon maaf D. Selesai semua saya mohon maaf Eh. Selesai semua saya mohon maaf E. Sudah saya akhiri semua ini Maka jawaban yang benar adalah C. Demikian saya akhiri kurang lebih mohon maaf Jadi kalimat salam penutup yang tepat adalah Demikian saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf C ya jawabannya Oke perhatikan kalimat berikut Kensempurnaan milik Tuhan kesalahan milik saya Oke kalimat tersebut sering terdapat pada bagian A. Salam pembuka B. Salam penutup C. Pendahuluan D. Isi Dan A. Materi Maka jawaban yang benar adalah B. Salam penutup Jadi kalimat kesempurnaan milik Tuhan Kesalahan milik saya Kalimat tersebut sering terdapat pada bagian Salam penutup ya B jawabannya Faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis Yang mempengaruhi penulis Dalam menulis cerpen tersebut disebut A. Sudut pandang B. Alur C. Latar belakang masyarakat C. Latar belakang penulis D. Penukuhan Maka jawaban yang benar adalah C. Latar belakang masyarakat Ini faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis Yang mempengaruhi penulis Dalam menulis cerpen tersebut disebut Latar belakang masyarakat C ya jawabannya Nilai yang menjelaskan baik dan buruk seseorang dalam cerita adalah nilai A. Moral B. Ekonomi C. Agama D. Sosial E. Budaya Maka jawaban yang benar adalah A ya Moral Di nilai yang menjelaskan baik dan buruknya seseorang dalam cerita adalah nilai moral A jawabannya Bacalah kutipan cerita berikut Pagi ini cuaca begitu cerah sehingga dapat mengubah suasana jiwaku yang penat Karena setumput tugas yang terbengkalai Semua teringankan Namun sekarang aku harus mulai bangkit dari tidurku Dan bergegas untuk mandi karena pagi ini aku harus bekerja keras Nah Toko aku dalam kutipan tersebut merupakan sudut pandang A. Orang ketiga pengamat B. Orang kedua C. Orang pertama pelaku utama D. Orang pertama pelaku sampingan Dan E. Orang ketiga serba tahu Jawabannya benar adalah C ya Orang pertama pelaku utama Bacalah kutipan cerita berikut Sudah genap satu bulan dia menjadi pendatang baru di perumahan ini Tetapi dia belum juga satu kalipun terlihat keluar rumah hanya untuk sekedar beramah-tamah dengan cetangga yang lain Nah kutipan cerita tersebut memiliki sudut pandang A. Orang ketiga pengamat B. Orang kedua C. Orang pertama pelaku utama D. Orang pertama pelaku sampingan Dan E. Orang ketiga serba tahu Maka jawaban yang benar adalah E. Orang ketiga serba tahu Bacalah kutipan cerita berikut Entah apa yang telah terjadi dengannya pada saat datang Ia langsung marah Memang kelihatannya ia mempunyai banyak masalah Nah kutipan tekst cerita tersebut memiliki sudut pandang A. Orang ketiga pengamat B. Orang kedua C. Orang pertama pelaku utama D. Orang pertama pelaku sampingan Dan E. Orang ketiga serba tahu Maka jawaban yang benar adalah A. Orang ketiga pengamat jawabannya Sebuah pesan dari penulis Atau sebuah pesan dari seorang penulis kepada pembaca Maka pembaca dapat bertindak atau melakukan sesuatu disebut A. Setting B. Alur C. Amanat D. A. Tema Dan E. Sudut pandang Maka jawaban yang benar adalah C. Amanat Sebuah pesan dari seorang penulis kepada pembaca Agar pembaca dapat bertindak Atau melakukan sesuatu disebut Amanat C ya jawabannya Berikut yang tidak termasuk unsur intrinsik cerpen adalah A. Latar belakang B. Penokohan C. Tema D. Alur Dan E. Setting Maka jawaban yang benar adalah A. Latar belakang Berikut yang tidak termasuk unsur intrinsik cerpen adalah Latar belakang A. Jawabannya Sebuah gagasan pokok yang mendasari dari jalan cerita sebuah cerpen disebut A. Tokoh A. Tokoh B. Penokohan C. Tema D. Alur Dan E. Setting Dan E. Setting Maka jawaban yang benar adalah C. Tema Jawabannya Ini sebuah gagasan pokok yang mendasari dari jalan cerita sebuah cerpen disebut Tema Jalan dari sebuah cerita sebuah cerita merupakan karya sastra disebut A. Alur A. Alur B. Setting C. Tema D. Penokohan Dan E. Amanat Jawaban yang benar adalah A. Yaitu Alur Jadi jalan jadi sebuah cerita merupakan karya sastra disebut Alur A. Jawabannya Berikut yang tidak termasuk setting adalah A. Waktu B. Tokoh C. Tempat D. Latar Dan E. Suasana Maka jawaban yang benar adalah B. Tokoh Berikut yang tidak termasuk setting adalah Tokoh B. Jawabannya Tokoh baik dalam karya sastra disebut A. Kritagonis B. Pantonim C. Protagonis D. Antagonis Dan E. Campuran Jawaban yang benar adalah C. Protagonis D. Tokoh baik dalam karya sastra disebut Protagonis Penulis mulai memperkenalkan tokoh-tokoh Latar yang ada di dalam cerita Termasuk tahapan alur A. Ketegangan B. Penyelesaian C. Perkenalan D. Pemunculan masalah E. Menuju konflik Maka jawaban yang benar adalah C. Perkenalan Penulis mulai memperkenalkan tokoh-tokoh Latar yang ada di dalam cerita Termasuk tahapan alur Perkenalan ya C jawabannya Oke itu dah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Terima kasih.